selamat menikmati masuk ke langkah 5 disini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengubah shortcut pada sideworks apa itu shortcut shortcut itu adalah cara cepat dalam memilih feature atau tools atau dalam menjalankan perintah misalkan contohnya saya disini membuat sketch dengan cara klik sketch baru klik pen jadi ada shortcut untuk memerintahkan sketch tanpa kita klik di bagian iconnya jadi ini merupakan sebuah efisiensi dari sebuah desain ya dengan cara lebih yang cepat lebih tepat biasanya seorang desainer itu dia mudah lihai di bagian shortcut yang jarang klik bagian icon-icon ini jadi kita hanya mengandalkan keyboard untuk membuat atau memanggil perintah contoh kita akan setting bagian shortcut nya masuk ke bagian tools kemudian customize tools ya customize menu ya kemudian masuk ke bagian keyboard customize keyboard nah ini ya nah jadi ini tampilannya seperti ini ya biasanya di sewingworks itu dia terbagi menjadi beberapa kategori ya ada ada file ada edit ada view ada insert ada tools ya jadi misalkan untuk sketch itu kan dia masuknya pada kalau sudah telah edit ya coba kita masuk ke sketch nah ini sketch biasanya kita coba all command dulu ya sketch nah biasanya yang sama itemnya itulah berarti bagiannya misalkan ini ya sama kan coba ini sketch sketch jadi untuk sketch itu ada di bagian kategori view 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 kemudian saya lebih suka extrude nah extrude itu dia ada di bagian insert kategorinya extrude saya bisa menggunakan E karena saya biasa pakai autodesk saya inventor itu secara setingan dipakai saya sudah agak paham lebih sangat pakai extrude kemudian kalau untuk extrude misalkan kita coba shift E kalau untuk shift E kita tinggal tekan shift plus E tadi disini sudah otomatis shift plus E kemudian untuk sekarang itu dulu ya oke dan sketch S ini ini belum aktif karena tadi salah category untuk selalu kemudian kita buat sebelah mentara masuk ke E kalau E sudah sudah masuk ya cuma bagian sketch tadi belum ter bergerasi kita coba di setting S S k sketch sketch oh ini ada dua nih ada sketch view disini baik ini kita buka kita buka ini S ya ini terhilang S ya kita coba S sketch ini ini oh kita banyak ya ada di bawahnya oke misalkan yang tadi buat saya review oh pantesan salah ini kalau saya yakin oke kita langsung S oh benar ya jadi itu kemudian biar cara biar kita mudah dan cepat dalam mengubah sebuah shortcut pada custom kita masukkan aja ini pinta custom ini di sebuah keyboard disini custom custom itu biasanya alt C jadi kita cukup tekan alt C langsung masuk ke bagian keyboard shortcut kita ubah sendiri nah seperti itu ya cara cepat dalam sebuah desain itu salah satunya shortcut itu harus digunakan dan cukup penting bagian sebuah desain baik itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara mengubah atau cara setting sebuah shortcut sudah inginkan nanti saya akan lanjutkan ke langkah ke 6 masuk ke bagian sketch jadi secara pra atau secara predesain sebelum masuk ke desain sketch kita sudah ada beberapa aturan yang kita jelaskan tadi sebelum apa sebelum masuk ke sketch mulai dari cara install download setting sketch template units kemudian shortcut nanti mungkin kalau ada pasukan untuk setting apa bisa disampaikan di komen pada video ini terima kasih mohon maaf atas kekurangannya mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang dipahami ya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh terima kasih terima kasih